Sudarilun tahun 2018 merupakan peringatan tahun ke-14 peristiwa gempa dan tsunami melanda Aceh. Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten terparah di landa tsunami 26 Desember 2004 silam, namun hingga kini baru tiga tugu yang dibangun oleh masing-masing desa dengan menggunakan dana desa. Tugu Tsunami Gampung Pasir yang kami buat dari dana Gampung, yaitu dana DDS tahun 2016-2017. Ini merupakan satu kebanggaan kepada warga Gampung Pasir, mengingat ini tugu yang merupakan sejarah keganasan tsunami 26 Desember 2014 yang silam. Dan nama-namanya berjumlah 603 orang, yaitu jadi korban tsunami di Gampung Pasir yang kita sayangani. Dan itu juga pengharapan dari saya, Icik Gampung Pasir yang sekarang Indra Gunawun SA merupakan ini objek wisata dari Gampung-Gampung luar bagi tetangga kita dan luar lainnya. Ini merupakan suatu kebanggaan sangat bagi Gampung Pasir, merupakan tugu yang kami cinta ini dan merupakan sejarah bagi peringatan tsunami 2014 yang silam. Amatan Serambi TV, tiga lokasi tugu terdapat di Desa Pasir yang tertera 603 jiwa hilang dan meninggal. Selain itu, Desa Pasar Aceh sebanyak 24 orang dan Desa Padang Serahit 374 jiwa. Dari Melabu, Rizwan, Serambion TV Dari Melabu, Rizwan, Serambion TV